Suami pelaku pelecehan 17 anak di Jambi, AF, tak kaget istrinya menyimpan banyak video porno di handphone. Kepada penyidik, AF bahkan mengakui istrinya itu mengoleksi puluhan video porno. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum. Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta pada Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Dan memang kita sudah periksa dan temuka koleksi film porno di HP milik NT, dan ini juga diakui oleh suami pelaku, kata Kombes Andri dikutip dari tribunjambi.com. Video-video tersebut terungkap saat penyidik memeriksa HP pelaku NT. Dari hasil pemeriksaan penyidik, kata Andri, video tersebut digunakan NT untuk memancing anak-anak di bawah umur sebelum berhubungan badan dengannya. Sementara ini, dikabarkan dua orang anak laki-laki usia 12 tahun dan 14 tahun diminta NT untuk berhubungan badan dengan dirinya. Jadi, ada dua korban dipaksa berhubungan badan, yang diawali dengan korban dirangsang dengan film porno, kata Andri. Meski demikian, kata Andri, pelaku masih bersikuku tidak mau mengakui perbuatan bejatnya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!